Prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum kini tidak bisa lagi asal-asalan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerbitkan telegram nomor ST-1221 per 2021 tanggal 5 November 2021 yang mengatur pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tengah menghadapi suatu perkara. Terdapat empat poin yang termuat dalam aturan baru soal prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui komandan, kepala satuan. Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar komandan, kepala satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud. Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi perwira hukum atau perwira satuan. Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi perwira hukum. Terkait hal itu, Jenderal Andika Perkasa membantah pihaknya menutup pintu terkait pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum. Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menghormati aturan baru terkait anggota tentara nasional Indonesia, TNI, tidak boleh asal diperiksa. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya yakin aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegak hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, APH, termasuk KPK. Terima kasih telah menonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.